Sila Setiawati, sejujurnya aku katakan, aku mencintaimu Setiawati. Aku ingin menikahimu, tapi saat ini kau masih milik orang tua yang telah membesarkanmu. Tunggulah, nanti pada saat yang tepat, aku akan datang untuk melamar pada orang tuamu. Sementara ini, kita harus berjauhan. Bersabarlah Dimas. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Aku senang Kakang mengatakan semua ini padaku. Tapi bagaimana kalau aku rindu pada Kakang? Bawalah ini sebagai obat renungmu. Sekarang pulanglah. Jadilah lagi nasib. Ini saksinya. Silahkan. Silahkan duduk. Sini tanganmu, Kanjeng. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyiranda. Dengan Mas Kawin. Apa yang kamu inginkan, Mas Kawin, dari pernikahanmu ini, Nindu? Aku ingin Krishna Garunting, Bapak. Aku sudah tidak punya Krishna Garunting lagi. Pusak aku hilang bersama tombak kiai rantas angin. Hey, Morbaga! Pusak aku hilang bersama. Pusak aku hilang bersama. Aku percaya, Kanjeng. Kakang. Tapi aku juga percaya, Kakang akan mencari keris itu dan akan memberikannya padaku. Mintalah yang lain. Tidak. Aku tidak mau. Aku ingin pusaka itu. Pernikahan bisa dilaksanakan jika ada Mas Kawin yang pasti dan jelas. Aku berikan cincinku ini sebagai Mas Kawin pernikahan kita. Dan gelap jika aku sudah menemukan Krishna Garunting, akan kuberikan pada Nyai. Kakang sudah berjanji. Aku pegang janji, Kakang. Pastinya... Janji harus ditepati, Kakang. Aku terima Mas Kawin cincin ini yang Kakang tawarkan, beserta keris Naga Garunting, sebagai hadiah jika kelah ditemukan. Pasti aku berikan padamu, Nyai. Pasti. Betul. Ini keris pusaka Naga Garunting milik Kang Mas Hario Sentanu. Tidak salah lagi. Ini memang Naga Garunting. Coba, Kiai. Apakah ada sesuatu yang lain? Tidak. Tidak ada yang cacat. Untung diketemukan oleh orang kita sendiri. Umpama saja diketemukan oleh pendekar jahat. Keris ini akan membawa malapetaka bagi orang banyak. Tolong disimpan kembali. Simpan keris dan tombak pusaka rumumu ini. Hati-hati. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat. Ya? Baik, Paman. Pendelan. Ya, Kang Yurara. Simpanlah keris Naga Garunting ini dan tombak yair rantas angin itu olehmu. Aku percayakan kedua pusaka ini kepadamu. Kang Yurara, maaf. Jangan menolak. Dan jangan diberikan kepada siapapun kecuali yang berhak. Rumuh Kang Yurara maksudnya? Belum tentu. Yang memiliki kedua pusaka itu, Kanjeng Haryo Sentano. Bukankah yang berhak berarti beliau, Kanjeng Rara? Belum tentu, aku bilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri Rumuh. Jika Rumuh sudah berubah, baik tabiat maupun tingkah lakunya, dia tidak berhak memilih kedua pusakanya. Bagaimana jika Rumuh Kanjeng Rara memaksa memintanya? Bagaimana pendapatmu? Ya, tentu saja aku berikan. Itu jawaban gendolor. Tapi kalau topeng hitamnya mengatakan, tentu lain. Dia akan menjawab begini. Kanjeng tidak berhak karena Kanjeng sudah berubah. Dan dia akan mempertahankan dua pusaka itu dengan nyawanya. Kanjeng Rara, Kanjeng Rara. Dengan pedul bahagia. Kanjeng Rara. Kanjeng Rara, panggil saja nama aku. Aku bisa dikembangkan Kanjeng Temenggung. Di sini kan tidak ada Kanjeng Temenggung. Nanti orang akan mengecap aku sebagai pekatik yang kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Akibatnya, aku akan diberi banyak orang. Mendingan aku tidak menjadi Kanjeng Rara. Hidup sebagai orang biasa di kampung. Dan bertani, kita diberdua denganmu. Aku terharu mendengar perkataanmu. Karena kau mengajak aku hidup bersama di kampung. Aku memang menginginkan hidup bahagia bersamamu. Kurang ajar kau, Genor. Berani-beraninya membawa Putri Kanjeng Adipati. Menculik! Turun! Biar aku antar Kanjeng Rara ke Kadipaten. Siapa mereka, Genor? Tidak tahu, Genor. Aku belum pernah melihatnya. Kurang ajar! Disuruh turun malah ngomong sendiri. Sabar ke sana. Aku bukan menculik. Bukan menculik. Tapi membawa Kanjeng Rara sampai ke Dusun Pak Kemangan ini. Apakah Dusun Pak Kemangan sama dengan halaman Kadipaten? Puluhan pal jauhnya tahu. Apa hak Andika meneran aku kemari? Aku yang menyuruh Gendawar ke sini. Andika mau apa? Kami disuruh mengawal Kanjeng Rara. Tidak perlu, pergi. Tidak! Itulah bersama kami. Akan kami kawal kemanapun Kanjeng Rara pergi. Turun aja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maaf kesana. Melihat seorang wanita yang menaiki kereta kuda jalan sini. Oh, larinya kesana. Oh, makasih kesana. Iya. Terima kasih telah menonton! Tunggu! Mau kemana? Kau buru-buru! Kau lihat kejaran setiawati? Tidak! Makasih ya! Kasiannya geluar. Kelihatannya serius ya. Yuk kita bantu dia, yuk. Cari arah setiawati. Yuk ya! Tolong! 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 Apa yang terjadi, Cahayu? Kecelakaan, Nyai. Tidak apa-apa. Yang penting, kau masih hidup. Ayo, dibi talang. Bisa jalankan, Cahayu. Kalau tidak bisa jalan, jangan dipaksa. Nanti kakimu tambah sakit. Aku juga... Kau tidak dipakai tegal dari dalam, Gerando. Aku sudah siap menerbunga, Nyai. Bagus. Kanji rara. Gendowar. Ketua san, Gendowar. Aku hampir saja mati. Apa yang terjadi, kan, Nyai Rara? Kuda tidak bisa aku kendalikan. Tali-tali pengikat kudanya putus. Dan akhirnya, keratanya terbalik. Inilah. Dan, Nyai? Bibi inilah yang menolong saya. Oh. Namaku Randa, Cahayu bagus. Terima kasih banyak, Nyai Randa. Atas pertolongannya terhadapkan Nyai Rara. Sudah. Lupakan saja. Orang berbuat baik itu seperti orang membuang muda. Begitu dilakukan, ya sudah. Langsung dilupakan. Bawa aku pulang, Gendowar. Aku akan cari keretanya dulu, Jai Rara. Tidak perlu mencari. Pakai saja keretaku. Tidak usah bayar. Ayo cepat ambil keretanya, Gendowar. Aku ingin sampai sebelum menurut malam. Iya, iya. Kemana saja kamu mencari setiawati? Makanya tidak ketemu. Ke Brebes sampai ke Losari, Kanjeng. Tapi, orang-orang Losari tidak pernah ada yang melihat kereta yang dinaiki Kajeng Rara dengan Gendowar. Kamu? Hamba mencari ke daerah selatan, sampai ke Rengkas Pendawa. Tidak ada. Kamu? Kalau hamba ke Pemalang, sampai ke Petarukan. Tidak ada. Ketemu? Tidak ketemu, Kanjeng. Tapi, orang-orang melihat Gendowar membawa kereta ke Selawi. Kamu kejar, Tidak? Hamba kejar. Di Selawi, orang-orang bercerita ada kejadian di Pakembangan. Kejadian apa? Kereta yang dinaikikan Jeng Rara Setiawati dan Gendowar dicegat gerumpulan penjahat. Tapi berhasil melawaskan diri lari ke Margasari. Kamu kejar ke Margasari? Hamba kejar sampai ke Margasari. Tapi, Hamba tidak menemukan keretakan Jeng Rara. Jeng Rara datang! Jeng Rara datang! Jeng Rara setiawati lupa-lupa! Kurang ajar. Ajar Gendowar, Tunggawa. Gendowar, kurang ajar kamu! Kau paskan anakku! Kau paskan anakku! Ibu, Gendowar tidak bersalah! Dia tetap bersalah! Ketuskan, Ibu! Eh, masuk! Tidak, masuk! Jangan diteruskan! Jangan diteruskan! Ini perintah dari Kanjeng Rara, Hira api Kanjeng Tumegung. Jauhi Gendowar, biar aku yang mengurusmu. Kau tidak apa-apa kebawah. Kau tidak apa-apa. Ada apa-apa? Terima kasih, Kani. Terima kasih. Tidak. Biar selamat sendiri. Laku topeng hitam sekarang berubah laku. Persis sebagai laku penganut ilmu hitam yang suka membunuh sesamanya. Benar. Sekarang topeng hitam sudah membuka kedoknya. Sebenarnya dia adalah penjahat. Sama seperti topeng emas. Kedua-duanya sekongkol. Sabar. Sebagaimana yang pernah ku kemuka Tandu? Jangan cepat menambah kesimpulan. Perubahan yang bisa kembang yang kibatnya. Kedua-duanya. Sini. Kenapa kemari? Sana pergi. Nanti kita ribu-ribu. Aku bawakan obat untukmu. Kelakunya orang-orang yang selama ini selalu dirugikan oleh topeng hitam. Cepat pergi. Nanti kalau ada orang yang melihatmu menemuiku, kau nanti kena marah lagi, Dimas. Kau panggil aku Dimas. Dimas suka? Suka. Suka sekali. Panggil aku seperti ini sampai aku mati, Kangas. Cepatlah pergi. Nanti kalau diketahui dari ibumu, aku bisa celaka. Aku senang. Akhirnya kau mau memanggilku Dimas. Jigarra. Maaf. Aku ingin bicara, Jigarra. Aku tidak mau dipanggil seperti itu. Baik, baik. Dimas Tiawati. Aku mau bicara. Aku ingin mengutarakan sesuatu. Aku harap Dimas tidak salah paham. Aku minta Dimas tidak menemuiku lagi. Kenapa? Aku mencintai kakang. Aku juga mencintaimu, Dimas. Tapi... Kang Mas takut dipukul lagi. Kalau kakang takut, marilah kita kabur. Kita tinggalkan kadipatan ini. Kita menyeberang ke Ambalas. Kita hidup sebagai petani. Bagaimana kakang? Kakang mau aku aja kabur. Jolok, kakang. Kau... Kau... Dimas... Tunggu, 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 Dimas. Maafkan aku, Dimas Tiawati. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Aku... Melakukan semua ini... Cukup demi kebaikanmu. Kenapa? Apakah kau tidak menyukai ku? Bukan. Bukan begitu, Tiawati. Tapi kau harus mengerti. Kau dengan aku... Sangat berbeda. Aku hanyalah rakyat jelata. Seorang pekati kuda. Pembantu rendahan. Tapi aku tidak pedulikan itu. Aku tidak peduli... Kau rakyat jelata atau bukan. Bagiku... Sama saja... Kau adalah gendor yang aku kenal. Mengertilah, Tiawati. Sejujurnya aku katakan... Aku mencintaimu, Tiawati. Aku ingin menikahimu. Tapi... Saat ini kau masih milik orang tua yang telah membesarkanmu. Tunggulah. Nanti pada saat yang tepat... Aku akan datang untuk melamar pada orang tuamu. Sementara ini... Kita harus berjauhan. Bersabarlah, Dimas. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Aku senang... Kakang mengatakan semua ini padaku. Tapi bagaimana kalau aku rindu pada Kakang? Bawalah ini... Sebagai obat menunggu. Sekarang... Pulanglah. Jadilah, Pakang. Jadilah... 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 M Salvador... Tepuk... Hei, kamu yang bernama Gondowar, benar, saya Gondowar. Apa tidak salah, bocah begini bisa mengalahkan empat orang muridku yang paling utama. Dari caranya kamu menangkap seranganku, menunjukkan bahwa kau punya kepandaian. Hei, tapi itu belum cukup untuk menunjukkan semua kehebatanmu. Sekarang tunjukkan sampai di mana tingkat kepandaianmu. Sebentar, Bapak ini siapa? Kalau ada perkataan saya atau perbuatan saya yang membuat Bapak marah, saya mohon maaf. Saya tidak mau menanam bibit permusuhan. Aku Kilonta, Ketua Perguruan Sedulur, Bapak. Bapak, saya tidak bermaksud membuat keributan dengan murid-murid Bapak. Saya hanya sekedar mempertahankan keris negeruntung dan tomat air antas tanung milik majikan saya. Hah, apapun alasanmu, kau sudah membuat aku penasaran. Seperti apa kehebatanmu, seorang bocah yang bisa mengalahkan murid-muridku? Seperti apa kehebatanmu, kau sudah membuat aku penasaran. Jangan stukkan minat saja ya! Tidak, saya tidak maaf untuk meladikan semua ini terjelur. Tidak beritahu. Tidak. Tidak d metal. Warning. Tidak. Tidak mari Tidak. Tidak. Pidak. Mau kemana, Soma? Keluar sebentar, Bu. Cari angin. Tidak. Kamu tidak boleh keluar rumah. Tapi, Bu. Masuk. Soma ini bukan anak kecil lagi, Bu. Soma sudah dewasa. Soma tidak mau dilarang seperti itu, Ibu. Kalau kamu memang sudah dewasa, saksikan kamu bisa memilih mana teman yang memberi pengarah baik ataupun buruk. Bukan seperti haji bahasa pamungkas atau maho hampir. Kamu telah mengecewakan Ibu, Soma. Ilmu yang kau pelajari hanya untuk membuat kerusakan. Tapi, Soma ditipu, Ibu. Diam. Masuk ke dalam kamar. Dan jangan keluar-keluar sebelum Ibu suruh. Ingat itu. Jika kamu tetap keluar secara diam-diam, Ibu akan membuatmu menyesal seumur hidup. Mengerti, Soma? Ya, Ibu. Kamu telah mencoreng muka Romo dan ibumu dengan kotoran yang paling busuk setiawati. Kamu pergi berdua dengan pekatik ke tempat yang sepi. Selawi bukan tempat yang sepi, Ibu. Tapi, kamu bukan ke Selawi, kan? Kamu ditemukan di Lebak Siu di Gunung Tanjung. Mau apa kamu dibawa gendowar ke sana? Kalau tidak mau berbuat busuk. Bukan gendowar yang membawa aku, Ibu. Tapi, kudanya yang tidak bisa aku kendalikan. Jangan menutupi kesalahan gendowar. Kamu tahu, setiawati. Sekarang kamu jadi omongan di mana-mana. Kami tidak melakukan apa-apa, Ibu. Gendowar tidak bersalah. Dia menjadi kusir karena akulah yang meminta. Selalu, selalu saja kamu menutupi kesalahan gendowar. Karena dia benar, Ibu. Bukan. Bukan karena gendowar benar. Karena kamu terpelet. Kena ilmu guna-guna. Ibu, gendowar tidak akan berbuat sekeji itu kepadaku. Siapa bilang? Siapa bilang gendowar tidak akan berbuat sekeji itu? Tunjukkan kekejian gendowar kalau Ibu benar. Diam. Gara-gara gendowar, sekarang kamu sudah berani kepada Ibu. Apa yang kamu harapkan dari gendowar, setiawati? Cinta. Darah yang mengalir di dalam dirimu adalah darah biru. Bukan darah sudra seperti gendowar. Sejak kapan manusia dipecah belah sehingga menjadi berbeda darahnya? Hanya kesombongan kita saja yang membedakan derajat. Sudah, jangan banyak kamu. Sampai kapanpun kamu pasti akan membela gendowar. Masuk. Mira? Ia, kak Nja. Ya, dong, dawur. Kan Jeng Rara, ada tugas? Ada. Pergilah ke tempat gendowar. Sendiko, apa yang harus aku katakan pada gendowar? Siap. Gaik dia sebisang. Kalau kau berhasil, aku beri upah lima puluh rindu. Dan kau aku kawinkan dengan gendowar. Betul kan, Jeng Rara? Selamat menikmati. Dulu, dia mendekatiku. Mau apa ya? Oh iya, minta dikerik panggungnya. Oh, Kanjeng Lara. Ada perintah apa, Kanjeng? Apa ini? Pakai. Untuk diapakan ini, Kanjeng? Untukmu. Pakai di waktu sore. Sewaktu gendowar pulang dari mencari rumput. Dan dekati gendowar dengan cara yang paling ampuh. Maksud Kanjeng, hamba? Kau harus kelihatan cantik. Pakai alat riasko. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Kanjeng Lara sangat baik sekali. Ini modal kamu untuk menggait gendowar. Berikan apa yang dia minta. Kau harus memberi kesan sebagai calon istri yang baik. Mengerti kan? Mengerti, Kanjeng. Jangan sampai gagal. Upahmu besar kalau berhasil. Gendowar. Betapa bahagianya aku bisa menjadi istrinya. Gendowar. Eh, Nyai, mau kemana, Nyai? Mau kondangan? Kok kondangan? Sengaja hanya untuk kamu saja. Kok kondangan? Maksud, Nyai? Bayar nazar. Nazarnya apa, Nyai? Kalau aku dapat rejeki banyak, aku ingin makan enak berdua dengan gendowar. Seperti makannya pengantin baru. Begitu, nazarnya. Aneh banget. Ya, tidak aneh. Wong nazar kok aneh. Aku baru saja dapat rejeki besar. Karena itu, nazarku aku bayar. Ayo, kita makan bersama-sama. Ayo, kok ingin aku dosa? Sini, cepetan. Sini, cepetan. Sekarang kamu lihat sendiri. Gendowar mau kepada wanita siapa saja yang menguntungkan. Udah sudah menduga. Gendowar hanya mempermainkan kamu. Aduh, aduh sakit sekali. Aduh, kakiku tolong, Gendowar. Ini, ini. Ke atas lagi. Setiawati. Setiawati. Jelaka. Ada apa? Setiawati dan ibunya. Pasti dia salah paham dengan kita. Ala, tidak suara dipikirkan. Yang penting kita berdua. Tidak bisa. Aku harus menjelaskan. Bagaimana pun kau harus jatuh ke tanganku, Gendowar. Ibu sudah bilang, carilah suami yang sederajat dengan kita. Cuma dengan Gendowar, yang hanya pekatik kuda. Banyak putra Adipati dan tumunggu muda yang sederajat dengan kita. Hidupku akan mapan, enak, karena harta yang berlimpah demi semua orang banyak.